Kalau memang kita sekarang mengatakan ada sesuatu yang membuat kita pedap, membuat kita capek, lelah. Akan kita dapat capek kalau Anda konflik of interest. Iya. It's true. Anda akan lebih capek, Anda akan lebih frustasi kalau Anda punya konflik of interest. Tapi kalau Anda tidak punya konflik of interest, Anda memang pembangunan untuk menjadi bersih itu harus bertahap. Tidak ada alasan sebenarnya untuk pedap, marah, frustasi. Jadi sekali lagi, bagaimana sebenarnya kita bisa memberantas korupsi ini bertahap. Dan tahap sudah berjalan. Sejak dari mulai SBI sampai ke terakhir tahun 2019 itu kan naik ya. Dari indeks korupsinya sampai 40. Kemudian karena KPK dianggap abius, datanglah undang-undang KPK yang baru. Kemudian digantikan di pemerintah dalam hal ini. Jadi dari situ sudah terlihat memang yang konflik of interest itu banyak. Karena merasa berganggu. lantas kalau kemudian dikatakan itu mau dibubarin setelah kemudian sebelumnya diganti undang-undangnya menjadi seperti organisasi biasa, seperti organisasi PNS biasa, bukan ordinary organization lagi. Sedangkan dia bekerja mengatasi extraordinary crime. kemudian dimundur. Ya saya makin nggak habis pikir. Sebenarnya kita pernah jadi diplomasi nggak sih? Pernah baca teori diplomasi nggak sih? Bahwa kita menandatangin di mana kita harus membuat suatu lembaga yang independen, bukan ad hoc seperti kata banyak orang. Jadi harus kalau dibubarin, terus Anda mau diketawain sama dunia internasional. Anda udah tandang anti-piagam PPP. Bahwa PPP itu harus permanen. Dan organisasinya harus independen. Bahkan di dalam piagam, bukan piagam, dalam Jakarta komitmen itu di mana seluruh badan anti-korupsi kumpul di Jakarta memutuskan bahwa salah satu contoh yang baik itu Indonesia. Ketika itu loh ya. Tapi kan ternyata, kita mau bikin apa lagi gitu. Jadi kalau saya mengatasi kulannya, Anda akan bisa membatas berantas korupsi dengan baik dan benar. Jadi kalau Anda berantas korupsi itu kan prinsip hukumnya itu harus adil, harus bermanfaat, dan harus pas. Sekarang ini menjadi tidak bermanfaat, tidak pasti, dan tidak adil. Sekarang mau apa lagi? Apa yang mau kita ambil? Kalau begitu mas. Terima kasih.